Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Mekoro Televok ya teman-teman pada topik kali ini kita akan belajar barang mengenai konfigurasi nekotik pada firewall virtual rule dengan menggunakan chain forward nah untuk topologinya saya masih pakai topologi pada video-video sebelumnya dimana sebagai sumber internetnya saya masih memakai hotspot dari HP ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mikrotik menggunakan hotspot dari HP link video sudah saya sediakan di dalam deskripsi video ini dan ada di di link pojok kanan atas dan sudah saya sediakan nah untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan pot 5 ya teman-teman di segmen 168.188.1 untuk melakukan simulasi firewall filter rule dengan chain forward nah ini beberapa bahan-bahan simulasi pada video sebelumnya nah untuk video kali ini saya akan menggunakan disini bukan 10 tapi kita gunakan tool 168.188 dimana pada file pada firewall netmaskeret kita akan memberikan access full access internet kepada segmen 188.0.24 ya tidak ada pembatasan dasar access IP address ataupun meskipan waktu atau pada video sebelumnya jika teman-teman ingin mengetahui video mengenai firewall net saya sudah sediakan juga linknya ada di deskripsi teman-teman bisa lihat sendiri setelah itu pada simulasi firewall filter rule dengan dengan chain forward kita akan belajar mengenai stabilis invalid dan relative dan kita akan coba berikan contohnya nah karena chain forward itu menangani paket-paket data yang berasal dari internet ataupun kebalikannya dari komputer user mahasis internet maka di chain forward ini kita akan banyak melakukan blok-blok pada port virus yang biasa teman-teman virus trojan ataupun worm yang biasa menginfeksi komputer dari user melalui akses internet dan yang ketiga kita akan coba melakukan copy paste script pada terminal jadi kalau ada saran dari mikrotik apa yang harus di blok dengan penambahan secara otomatis kita tinggal copy aja segera dari kita bahkan terminal kita akan coba contohkan caranya Oke untuk praktek biasa takkan buka winbox dan di sini saya akan menggunakan segmen yang 168 ya teman-teman 188 Oke kita masuk menggunakan IP atau bagi teman-teman yang belum setting IP DHCP server bisa masuk melalui MAC address ya oke kita connect nah kita lihat dulu saya tampilkan dulu IP yang didapat dari laptop saya saat ini kita pakai untuk melakukan simulasi disini saya sudah mendapatkan IP 188.2 nah bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai DHCP server saya juga sudah siapkan link ada di deskripsi video kali ini teman-teman jadi di DHCP server kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi IP secara manual di laptop kita karena sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server dari urutan oke untuk belajar IP firewall filter rule kita mengaksesnya pertama dari IP kemudian firewall kita masukin filter full ini net nah biar tidak bingung kita hapus saja dulu konfigurasi yang ada jadi kita belajar mulai dari awal aja oke saat ini kalau kita ping ke internet kita belum bisa melakukan akses ke internet karena kita belum melakukan akses NAT kepada segmen 188 oke caranya kita beri tambahkan channel source NAT setelah itu kita beri source stressnya aja secara manual aja 288.0.24 untuk out interface-nya saya menggunakan WLAN 1 karena akses internetnya saya peroleh dari hotspot HP oke kalian disini saya menggunakan WLAN 1 setelah itu kita beri actionnya maskeret kita klik kita oke nah disini kita coba ping lagi 288 sudah jalan artinya laptop kita bisa sudah terkoneksi internet kita lebih untuk lebih oke pastikan nya kita coba akses ke internet ya teman-teman sel oke sudah jalan nah setelah itu untuk uji coba pertama kali simulasinya kita coba simulasi gini dulu teman-teman nah secara default filter rule itu sudah aktif sebenarnya teman-teman tapi dengan actionnya set makanya tidak ada pemblokiran apapun di dalam filter rule ini walaupun sudah aktif tapi tidak ada pemblokiran karena defaultnya dia sudah terbuka untuk action set nah untuk memastikannya coba kita tambahin gini kita kita menggunakan chainnya forward sort address nya kita menggunakan 168 188.0124 artinya semua segmen di 188 ini akan kita lakukan drop atau blocking drop oke kalau kayak gini artinya kita sudah melakukan pemfilteran ya teman-teman dengan chain forward nah disini tampak laptop kita sudah tidak bisa koneksi ke internet teman-teman ya tapi dari router router kalau kita ping ke 188 188 nah ini masih koneksi artinya dari router internet masih bisa akses sedangkan dari klien atau user di bawah router dia sudah tidak bisa melakukan pas internet karena kita sudah lakukan drop nah dari sini teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa di net nya kita sudah berikan akses semua full akses pada segmen 188 tetapi jika ada filter yang menggunakan action drop pada segmen 188 juga otomatis internetnya ke drop teman-teman ya jadi dari posisi itu duluan filternya duluan daripada net nya jadi begitu paket masuk ke filter dia ada action drop maka di net nya ini sudah tidak bisa lagi direwati jadi paket sudah dibuang walaupun di net ini ip private nya sudah dirubah menjadi ip public tetap aja paket internetnya dia dibuang makanya disini hasilnya itu request tab out nah coba kita sekarang coba pindah ya teman-teman di action ini kita ada yang namanya action reject jadi buat pengetahuan teman-teman yang belum pernah tahu apa bedanya drop reject coba kita lihat nah kalau reject dia yang keluar yaitu replay 188.1 cuma ada keterangannya disini destination net unrequable ya jadi bagi teman-teman yang pernah melakukan ping kenapa yang biasa yang keluar request timeout tapi karena juga yang keluar destination unrequable nah kalau disini saya arequable artinya dia ada dilakukan reject dari routernya oke kalau teman-teman sudah tahu kita lanjut kita pakai actionnya drop aja ya teman-teman oke oke sekarang untuk mempersempit simulasi kita kita hanya akan berikan aksen internet di ip 188 ini aja teman-teman kita tambahkan dulu di ip 162 168 188 titik 2 actionnya oke nah perhatikan teman-teman setiap kita melakukan pembuatan filter ruang terbaru dia posisinya ada di bawah ini teman-teman jadi kalau kita oke kalau kayak gini artinya kita ngeping ke internet masih tidak bisa teman-teman walaupun di ip 188 titik 2 itu kita sudah berikan actionnya yaitu accept karena urutannya dibaca firewall itu dari atas ke bawah nah dari sini kalau paket melewati 188 slash 2 pad drop otomatis ip 1882 ini tidak bisa lagi melakukan nah caranya berarti kita harus drag ke atas nah disini baru mau nah oke sekarang jadi jadi gini jadi filter rule dengan chain forward itu kalau kita lihat posisinya gini teman-teman nah coba kita tampilkan nah begitu paket melewati begitu paket yang keluar dari laptop ini akan menuju internet berarti yang dipakai yaitu chainnya chain forward masuk sini dia akan forward melewati router baru akses ke internet makanya pada chain forward itu lebih banyak kita melakukan blok-blok untuk pot-pot virus atau pot-pot trojan atau pot-pot yang berhubungan dengan internet oke contoh untuk contoh kita mau melakukan blok terhadap portnya virus teman-teman misalkan disini kita akan ditambahkan gini ya nah untuk aksesnya drop setelah itu chainnya forward source addressnya kita biarin aja top kita kasih aja 192.168 itu 88.2 ya sesuai simulasi yang tidak terlalu luas ini bisa aja teman-teman lakukan source addressnya address 24 juga jadi semua segmen 88 karena semua untuk protokol ya kita menggunakan protokol TCP IP atau TCP berikutnya destination portnya 135 misalkan sampai 139 untuk keterangan-keterangan destination port untuk virus-virus bisa teman-teman cari sendiri di internet banyak nah sekarang kita actionnya sudah memakan actionnya drop sudah kita play nah kita ok kita tarik ke atas nah seperti ini teman-teman begitu misalkan karena port virus itu tidak hanya bekerja pada protokol TCP kita harus menambahkan protokol UDP nya juga dengan cara gini aja biar coba nah kita lakukan ini kita copy kita ubah disini UDP nah tinggal kita apply kita ok kita ok seperti ini jadi gak perlu geser ke atas lagi tidak ke atas lagi nah seperti ini di change forward itu biasanya seperti ini aja teman-teman melakukan pemblokiran-blokiran terhadap port-code yang dipakai di aksi internet terutama untuk blokir-blokir virus nah kalau kita lihat eh di manual wiki nya punya mikrotik kalau kita disini ada custom protection di dalam custom protection tuh kayak gini teman-teman coba kita terjemahkan dulu ya nah disini infonya untuk melindungi jaringan pelanggan artinya jaringan lokal area kita ya lokal area network kita atau jaringan kita kita harus meriksa semua lalu lintas yang melewati router dan memblokir yang tidak diinginkan untuk lalu lintas ICMP TCP dan UDP kami akan membuatkan rantai dimana akan dijatuhkan semua bahkan yang tidak diinginkan nah artinya kalau kita kembali lagi disini dari wikinya mikrotik itu menyarankan kita melakukan ini teman-teman yaitu melakukan action drop pada protokol CIP menggunakan connection state-nya invalid invalid nah ini invalid apa maksudnya invalid ini untuk membuang traffic-traffic traffic data yang bukan berasal dari sumber lokal area kita teman-teman jadi kalau ada traffic yang masuk ke router tapi traffic awalnya tidak dari area lokal kita sini dia akan di drop misal dari internet ini ada masuk paket-paket paket-paket data cuman yang bukan berasal dari sini dia akan dibuang nah selanjutnya untuk yang action-nya accept connection state-nya yang dipakai yaitu establish dan disini ada lagi untuk save connection-nya relate dan artinya kalau paket yang berasal dari jaringan lokal kita itu akan diterima jadi misal disini akan request detik.com begitu dia melakukan request dia melalui channel forward sampai di internet web servernya punya detik dia akan memberikan respon karena memberikan respon karena paket berasal dari komputer lokal kita maka oleh mikrotik atau oleh router diakses atau diizinkan aksesnya bisa masuk lagi sini makanya dari laptop sini kita bisa mengakses di detik.com nah pas waktu detik.com itu memberikan memberikan responnya biasanya dia ada beberapa webserver yang juga memberikan walaupun yang bukan berasal dari detik.com jadi di internet itu akan banyak web server palsu misalnya dia akan memberikan paket paket juga kesini dia akan mengetahui bahwa web detik ini memberikan respon jadi web palsu juga akan memberikan respon dengan harapan dia bisa masuk router dan mengeksploitasi paket-paket yang di router bahkan paket-paket yang ada di komputer klien kita ini nah begitu paket-paket yang dari web palsu tadi memberikan kepada router karena router kita tahu bahwa ini sumbernya bukan dari laptop sini makanya dia akan dilakukan drop dengan connection state invalid untuk menjelaskan lebih lanjut mungkin teman-teman bisa dibaca di wiki wik mikrotiknya teman-teman nah disini saya akan menambahkan ini ke dalam router mikrotik kita atau teman-teman kalau biar lebih jelas gini aja kita simulasikan nah coba kita menggunakan chain input ya biar lebih jelasnya nah dari komputer user ini kita bisa melakukan ping ke gateway ataupun IP router kita teman-teman nah ini udah bisa dan dari router kita juga bisa melakukan ping ke IP komputer klien kita misal disini kan komputer saat ini yang kita pakai punya IP ini berarti kita ping ke IP 188.2 nah ini sama-sama bisa teman-teman ya nah karena untuk kepotongan security kita akan block dari sisi user bahwa user itu tidak boleh bisa melakukan ping ke IP routernya dengan alasan dari user tidak boleh bisa melakukan konfigurasi terhadap router gateway kita teman-teman makanya untuk ping pun kita akan lakukan drop caranya drop gimana kita akan tambahkan filter rule nya dengan chain nya input setelah itu untuk protokol TCP nya kita memakai SMP karena dia hanya ping maka protokol ICMP nah untuk action nya kita drop oke ingat kita larikan ke atas juga gak apa-apa berkeliatan paling atas nah dengan kondisi seperti ini user sudah sudah bisa melakukan ping terhadap router tapi efeknya dari router tidak bisa melakukan ping juga terhadap komputer user ini kan agak susah ya teman-teman kita tidak bisa melakukan ping ke alamat IP nya user laptop tapi di user user kalau kita melakukan akses internet internet nah dia masih jalan kan agak sulit juga untuk troubleshooting di jaringan kita di satu sisi user bisa melakukan internet tapi di satu sisi kita tidak bisa melakukan ping terhadap IP dari komputer user itu sendiri nah berarti artinya walaupun user tidak bisa melakukan ping ke IP router kita tetapi harusnya dari router kita bisa melakukan ping nah disinilah fungsi dari connection state stabilis tadi berlaku teman-teman jadi agar router bisa melakukan ping terhadap komputer user tapi komputer user tidak bisa melakukan ping ke router kita menggunakan yang namanya connection state dengan action accept connection statenya stabilis stabilis artinya kalau paket yang berasal dari router dia akan di accept atau diterima kalau dalam contoh kali ini berarti pingnya berjalan atau replay untuk jelasnya kita coba kita akan tambahkan filter rule actionnya accept setelah itu chainnya kita melakukan input karena untuk block ke access router langsung makanya kita melakukan chain input disini sedangkan connection state nya kita pilih yang stabilis kita oke kita oke kita geyser yang paling atas harusnya disini dari user dari komputer user dia masih tidak bisa melakukan ping terhadap IP gateway atau IP router kita tetapi dari PC router bisa melakukan yang di atas ini timeout yang disini udah replay karena fungsi dari estabilis koneksi stabilis tadi memberikan akses akses terhadap paket yang berasal dari router mungkin dari sini teman-teman masih bingung kalau masih bingung teman-teman bisa ulang lagi atau masih bingung juga teman-teman bisa baca di wiki nya mikrotik ya teman-teman nah di mikrotik ini selain menambahkan connection state stabilis kita harus menambahkan juga connection state invalid artinya kita akan membuang semua paket-paket yang bukan berasal dari sumber yang dipercaya atau sumber yang berasal dari connection local area kita jadi kita tinggal tambahkan disini invalid sesunannya tulis kayak gini kita ini kita close dulu karena disini agar mudah connection state liatnya kita tambahin aja so column habis itu connection state nah connection state disini kita tinggal tambahkan yang connection connection state nya yang invalid kita tinggal disini aja klik dua kali kita copy kita tambahkan yang invalid action nya drop kayak gini teman-teman nah nah oke setelah itu kita copy lagi untuk connection state berikutnya yaitu ada connection state relate relate ini hampir sama ya dengan stabilis bahwa sumbernya masih dari sumber yang aksesnya kita kita accept berarti penambahannya yang gini aja karena disini ada stabilis kita tambahin aja disini relate nah untuk yang drop nya ini paling atas nah kayak gini nah kalau kayak gini ini artinya bahwa kalau paket yang berasal dari kalau contoh pada input bahwa paket yang berasal dari router kita akan lakukan action nya accept tapi kalau dari client si client kita akan lakukan blocking nah untuk troubleshooting lebih mudah teman-teman jadi anggapannya bahwa IP komputer dengan IP 188 ini masih hidup walaupun dari komputer 188 ping ke routernya sudah tidak bisa ini termasuk masuk ke firewall security juga ya teman-teman membatasi akses dari sisi user untuk melakukan koneksi langsung terhadap router kita oke karena disini kita menekan chain nya chain forward berarti disini harus kita ubah juga teman-teman karena tadi hanya contoh aja ya nah karena tadi hanya contoh pada input yang ini harusnya bisa kita disable ya karena topik hari ini kita belajar bareng mengenai chain pada forward kita bisa disable aja nah untuk shape nya kita gunakan chain forward juga klik kita apply disini harusnya klien sudah bisa lagi karena dari isi input nya tadi untuk ping sudah kita disable oke nah kita balik lagi ke wiki nya mikrotik untuk mengenai chain forward chain forward itu intinya disini untuk melindungi atau customer protection dari mikrotik nya nah selain menambahkan connection speed dari mikrotik juga menyarankan untuk block ip ip bogone ya teman-teman untuk ip ip bogone mungkin teman-teman ini contohnya ip ip bogone ini disuruh menambahkan juga di firewall filter kita untuk chain forward termasuk untuk beberapa port nya port 69 11 135 137 13 sampai 39 yang ini tadi sudah kita tambahkan secara manual nah agar kita tidak memasukkan satu-satu caranya kita bisa copy paste disini teman-teman kita copy aja kita block semua setelah itu kita klik dengan salib nah kita paste di terminal yang mikrotik ini tapi kita tidak bisa langsung klik kanan paste ya disini akan keluar bad command name biar teman-teman tahu disini kan posisinya ini masih di posisi default teman-teman ya kita belum masuk ke menu karena masuk menu firewall itu kan kita harus mengakses ip firewall baru ke filter ya berarti disini harus seperti itu juga di command rom nya atau di terminal mikrotik kita harus masuk ke ip baru firewall kita fire aja ketik pencet tab baru kita masuk ke filter nah baru kita enter kalau kita print dulu nah ini sama artinya komposisinya 0 forward chain nya action nya drop connection nya invalid nah bisa sama kan teman-teman paling bawah index nya 6 disini index 6 chain nya forward untuk action nya drop action nya drop source address nya 188 nah ini kalau kita memonitor dari sisi terminalnya nah balik lagi kesini kita tinggal disini kita copy aja kita salin setelah itu kita paste nah sudah itu ada error tidak ada bad command name addline ini yang salah berarti kalau sudah tidak ada baru kita enter juga nah otomatis otomatis disini udah nambah teman-teman kan disini udah nambah nambahnya setelah otomatis jadi kita gak capek-capek bikin manual kayak gini kita tinggal copy juga nah kita lanjut kesini nah disini kita juga tinggal copy juga teman-teman tapi sebelum di copy kita lihat dulu disini chain nya kan TCP ya secara bawaan dari mikrotik kan gak ada ya chain nya kan cuma ada tiga nah kalau disini lihat chain nya TCP ini dari mana nah chain nya TCP ini didapat dari make jump new chain jadi di chain nya filter itu kita bisa modifikasi teman-teman tidak hanya bawaannya yang cuma tiga itu tapi kita bisa membuat sendiri chain nya nah untuk pembahasan ini mungkin kita bahas di video tersendiri aja teman-teman ini untuk penambahan action nya jam nah begitu dia melakukan penambahan chain forward protokol TCP IP ini cuma extension nya jam loncat loncat loncatnya kemana nih targetnya ke TCP nah loncatnya kesini nah ini keuntungannya jam ini apa keuntungannya jam ini biasanya misalkan disini ini akan kita pakai di filter rule dengan chain input dan di chain forward pun ada kita tinggal bikin jam-jam nya ini aja tinggal kita ganti chain nya forward jadi input jam nya ke TCP IP nah kalau dari menu mikrotik kalau dari menu winbox nya biasanya disini ada action nya nanti kita belajar pada video untuk chain input aja teman-teman nah bagi teman-teman yang masih bingung mungkin bisa diulangin lagi cara-caranya nah kayak gini pemikin aja kita jam isinya kalau kita lihat lagi di sini kayak isinya jam jam target nya jam target nya jam target nya TCP untuk chain nya forward nah jadi kita hanya bikin tiga ini aja secara manual atau langsung di copy paste gak apa-apa juga nah yang ininya baru kita copy paste dari bawah grid TCP chain dan ini sum TCP port nah untuk port-port yang dilakukan pemblokiran ini juga UDP port nya dari disini sudah disediakan teman-teman jadi teman-teman gak capek-capek cari sebet tinggal update aja di internet port-port berapa terbaru yang digunakan oleh ransom atau virus di internet nah kita tinggal copy-copy nya aja di router kita untuk firewall filter khususnya chain forward kalau ada yang ditanyakan mungkin kita bisa bahas di komentar ya teman-teman bagi teman-teman yang masih bingung mengenai chain forward atau kalau sebenarnya untuk belajar firewall filter ini kalau dari saya biasanya saya coba lihat-lihat action nya teman-teman di net ini action nya apa aja nah di kan di action di firewall net kan gak ada action drop ya teman-teman kalau kita lihat berarti di net memang gak ada fungsi drop packet drop packet itu hanya ada fungsinya di firewall firewall di sini banyak action nya ada drop ada reject ada save biasanya yang untuk dilakukan paling banyak dipakai cuma itu aja yang dihasilnya add shop to address list nah bagi teman-teman yang ingin berajar address list address list ini kita sudah sediakan link nya juga di deskripsi link nya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara penggunaan address list dan pemakaan address list di firewall klik chain input ataupun chain forward bisa juga dan penempatannya di firewall net nah coba kalau kita lihat terima